Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Dede dari Kebontin Pamulang kalau pada video sebelumnya kita pernah meliput penanaman ubi di arah sini di arah Bogor ini kita sudah lihat sudah mulai subur ubi-ubinya cepat banget sudah mulai subur nanti kita akan coba lihat yang kita tanam disini juga ini sekedar lihat pohon-pohon yang kemarin kita review nanti kita lihat pohon tinnya itu apakah sudah tumbuh atau belum ya perkembangannya setelah 2 mingguan kita tanam ini pohon ubinya pada video sebelumnya itu ada jalan kita lihat sini ini penemuan yang kita tanam kayaknya sih plastik sungkupnya ini sudah dibuangin disini ini kebetulan kan katanya tananya mau dijual jadi mungkin kita akan ini lagi kita akan cabut lagi karena sayang sayang juga nantinya kita lihat nah ini yang sudah mulai pecah tunas ini sekitar umurnya sudah dibuka sungguhnya ini mungkin 2 mingguan ya kemarin jadi nanti kalau misalnya kita itu paling kita cabut kita ambil lagi karena sayang juga kalau dibiarin seperti ini ini padahal sayang ya tapi katanya sih mau dijual tanahnya jadi kita harus cabut padahal sudah mulai pada tumbuh sudah mulai pada pecah tunas nah ini sudah ada ticni disini ini 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 kondom ratus ini ada sim nih ada dua sim disini sayang ini variannya lumayan lumayan ini lddb jadi sudah lumayan tumbuh ya ini Norman Ienow nah ini kata-kata sudah tumbuh ya teman-teman ada mungkin berapa kali entah kita lihat ada yang gagal atau enggak ini ada yang nggak kelihatan juga pakaiannya oh ini ada ingkagot nah ini juga ada apa nih ini nggak kelihatan Stella juga ini ini kita nggak tahu juga yang kita bawain itu variannya lumayan lumayan ini kata-kata sudah pada pecat lunas nih teman-teman hampir semuanya berhasil ldddg ldddg ada yang belum pecat tunas juga ini rata-rata berhasil ya semuanya ini ini ksa nah itu satu gagal ini gagal nih tampaknya luannya hidup dalam hati gagal ada dua gagal tiga empat ini mungkin karena becek ya terlalu becek ini gagal sambungannya lawannya biarkan hidup ini setawi upah apanya ada ini banane ini hidup paling nanti kita ini aja ambil yang pagian-pagian yang memang bagus ini tampaknya nih teman-teman banjir nih kalau dilihat banjir mayla juga hidup nih ini juga hidup nih ini siapa kita gak tahu juga ini paling nanti kita ambil lagi kalau misal ini juga itu kita ambil lagi sebagian bibitnya yang jenis-jenisnya lumayan hingga got juga berhasil ini juga berhasil teman-teman lupa jenis ini mungkin kalau ditunggu sekitaran 2-3 bulan udah ketahuan ini yang berhasil ADDB nanti paling kita ambil yang lesium karena lesium yang di tempat yang di pamulang aja bajak yang gagal ini kemarin ada sekitar 22 kalau gak salah 22 atau 27 saya lupa kayaknya akan sih ganjil kemarin karena kita seneng yang ganjil jadi yang kayaknya ganjil tadi yang sekitar mati itu sekitar 5 mungkin sampai 7 pohon jadi sekitar 80% yang berhasil jadi lumayan hidupnya gak terlalu banyak yang mati gak yang gagal jadi gak terlalu signifikan jadi lumayan mudah-mudahan nanti bisa tumbuh atau nanti kita gak tau ini perkembangannya kemarin si tanahnya lagi di lego ini katanya mau dijual tapi kita gak tau nanti jadi apa enggak lagi deal harga katanya karena ini kan punya ini punya saudara disini tadinya gak terpakai ternyata udah rapi begini mau dijual jadi ini kita coba tanam kemarin nanti kita misalnya kalau mau dijual nanti kita pindahin lagi ke samping rumah tanam juga disini atau saat ada beberapa bibit yang kita bawa balik ke pemulang mungkin itu aja review ini dari saya mudah-mudahan sih kalau misalnya ini gak jadi dijual kita bisa review lagi ke ini ya di kemudian harinya gimana perkembangannya selanjutnya tampak sih ada progress yang lumayan bagus karena akar loa itu belum menyerap seluruhnya ke media atau ke tanahnya kemungkinan kalau misalnya udah stabil akarnya udah dalam kemungkinan bisa lebih cepat lagi pertumbuhannya karena ini tanahnya bagus bekas empang kemungkinan besar banyak ngandung ini asam amino yang dihasilkan dari kiong atau ikan yang lapuk atau yang busuk kotoran itu mungkin itu aja dari saya teman mudah mudahan jadi inspirasi dan bisa bermanfaat ini cuma sekilas saja reviewnya mohon maaf kalau misalnya nanti reviewnya seterah kalau misalnya ini tanah yang benar-benar kejual kita mungkin gak bisa review lagi perkembangannya ini contoh kecil aja oke dari saya itu aja ini ya benar-benar bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada-ada kata-kata yang salah assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang selamat menikmati